Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya Jahra Nuramira dalam acara Sinergi ABCGM Bisnis Jawa Barat. Kali ini Jahra ngetendirian, Jahra mengundang salah satu dari Bapak Kasih Promosi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Selamat sore Bapak Yadi. Selamat sore. Oke, kita melihat ada satu mobil, tapi mobil ini bukan seperti mobil pribadi, nampaknya seperti mobil menjual produk-produk, produk-produk gitu ya, seperti produk-produk sebelumnya. Bisa-bisa Bapak ceritakan ini mobil apa gitu? Oke, ini sebenarnya bisa melihat, di belakang kita ini adalah mobil promosi komunitas kabupaten Garut. Ini merupakan salah satu umpasi pelayanan komunitas sekarang mobile untuk memasarkan produk usaha mikro yang ada di Kabupaten Garut. Oh, berarti ini berbagai macam pelaku usaha menyimpan barang atau produknya di sini ya Pak? Iya, kita tentu terluka banyak seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Garut. Kita terluka semuanya dari mulai pelaku usaha makanan dan lahan, kemudian fashion, keranjenan juga. Apakah ada syarat-syarat Pak untuk menyimpan produk di sini? Oke, ini. Secara khusus begitu? Ini khususnya bagi para pelaku usaha makanan pro, secara kelemanjaan ini berada di bawah Dinas Koprasi dan UKM Kabupaten Garut. Ini untuk menyimpan pelayanan itu untuk bagi masyarakat, jadi kita merindui pelayanan komunitas tersebut sebagai salah satu inovasi dengan mengambil konsep Parigel. Ini Parigel itu kemiring dari tiga sebutnya. Pertama ada dengung Parigel atau Parigel Store. Yang kedua Parigel Ruby yang ada di belakang peta, dan yang peta kita punya website atau disebut parigel.com. Oke, Pak. Dari namanya begitu unik ya Parigel? Mungkin sedikit Bapak bisa menceritakan apa itu Parigel, Pak? Karena mungkin di sini ada yang masih belum tahu begitu. Oke, baik. Parigel itu sendiri yang diambil dari kata dalam bahasa Sunda. Yang kurang-kurangnya, secara harfiah artinya adalah perangkai. Tapi kalau kita bisa artikan secara sematik, artinya kadang bahasa Sunda sendiri adalah bisa mengambil dari usaha usaha. Kemudian untuk konsep pengembangan usaha sendiri dikaitkan dengan Parigel, seperti tadi, apa syaratnya pelaku usaha bisa mengambil di sini? Yaitu pertama, mereka itu harus kreatif, inofatif, dan proaktif. Kemudian juga tentu, selain mereka pengembangan setentu kreatif dan inofatif, mereka juga harus mengambil yang terdiri setanggar-setanggar, misalnya dalam sebuah kemasan. Waktu kalau mereka pun belum bisa bisa mengambil setanggar yang diketahkan, kita bisa membantu parigel.com. Oh, jadi identik dengan para pelaku usaha yang bisa bekerja keras ya Pak, mungkin motekar ya, seperti itu? Iya, betul. Oke Pak, kemudian ini kemana saja ya Pak, dia mobilnya? Bisa Bapak ceritakan pengalaman-pengalaman berangkatnya kemana saja gitu Pak? Oke, jadi untuk tahun 2017 ini, Parigel, Mbibu sudah mendapatkan grup ini di daerah Jawa Barat. Kalau ini kalau kita lihat sekali kita berada di dunia, Ganex mungkin, sebetulnya misalnya tidak ada yang mungkin untuk bulan-bulan ke depan, tanggal-tanggal tertentu, di sawah Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, hadir di sana. Kalau dilihat secara manfaatnya ini lebih efektif juga ya Pak, dan efisien bagi para pelaku usaha selain membantu dalam segi promosinya, juga lebih cepat begitu ya Pak, orang tahu produk-produk Garut di kota manapun dengan bermobile begitu ya. Ini bisa merupakan kiat-kiat untuk para pelaku usaha di kota lain, bisa mencontoh mungkin dari Parigel Mobile ini yang telah Bapak Yadi buat. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dilangkah, yang telah diambil oleh komunitas Pembuatan Garut, dalam kesempatan mungkin oleh dinas kooperasi dan AKM, mudah-mudahan menginspirasi juga Pembuatan atau kota lain yang ada di Jawa Barat, sehingga pemusaha lebih secara mobile efektif untuk memusuhkan dan menghasilkan produk kreatif yang ada di daerahnya. Kalau boleh tahu Pak, ini yang sudah terkumpul begitu ya dalam mobile ini ada berapa UKM Pak, yang sudah terkumpul dalam mobil ini? Cukup banyak enggak, sebetulnya item-item yang ketambah-mah pada Parigel Mobile itu ada listnya di Parigel Store, cukup banyak enggak. Tidak harus yang unggul saja ya Pak, tapi semua juga atau bagaimana Pak? Jadi kalau mungkin secara pribadi saya, ini cocoknya atau ini asetnya gitu Pak, saya menimbulnya produk buka kreatif. Ini kalau menunggu ke-kreatif, rasanya akan menginspirasi, akan menunggu ke-kreatif. Betul sekali ya Pak, kalau dilihat ini merupakan mobil yang unik karena begitu banyak menampung produk-produk pelaku usaha. Sejauh ini Pak, respon masyarakat, khususnya masyarakat yang pembeli begitu ya, bagaimana Pak terhadap mobile ini? Alhamdulillah selama kita laksanakan beberapa iklan di berbagai tempat, responnya luar biasa. Dari setiap pengurus tempat juga menyampaikan apresiasinya. Kemudian tidak lupa, ada masa, apa ya, kegugiraan dari para pelaku usaha yang telah berikan bantu, terutamanya untuk memusukan yang dipasarkan lewat Parigel Mobile. Mungkin ada juga ya Pak, beberapa pengunjung yang menggunakan selfie di sini ya Pak, karena mobilnya unik gitu ya kan Pak? Iya, ada beberapa mungkin yang foto-foto sendiri atau selfie, karena mungkin karena brand-brand seperti ini juga cukup menarik. Iya, sangat menarik. Baik, bagi masyarakat Garut yang mungkin belum tahu dengan adanya mobile Parigel ini, bisa saja mengikuti, oh ya Pak, mungkin ada sosial media begitu yang memberi tahu aktivitas-aktivitas mobile Parigel ini, bisa Bapak promosikan di sini juga? Oke, pertama kita punya website sendiri, Parigel dukung, di sana membuat dan memiliki kegiatan yang telah kita laksanakan selama ini. Kemudian juga ada shoot-nya yang membuat katalog produk yang ada di Kabupaten Garut. Selain itu, kita terus juga lewat media sosial di Instagram, yaitu atparigelangguruk.stur. Oke, baik, bagi pada masyarakat Garut atau masyarakat manapun, khususnya masyarakat Garut, yang ingin tahu aktivitas lebih detail mobile Parigel ini, bisa di-follow saja Instagramnya, atparigel.stur, di situ akan memberikan informasi-informasi di mana Parigel berada, tempatnya seperti itu ya Pak ya, kegiatan-kegiatan apa saja. Baik, sekian yang bisa saya laporkan untuk acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.